Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Komisi 10 DPR, hari ini menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta siang tadi. Nah, dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa mengeluhkan tingginya harga uang kuliah tunggal atau UKT yang naik hingga 500 persen. Ada undang-undang yang sedang dibahas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Abdul Fikri Faki, menjadi pimpinan dalam RDPU tersebut. Ada pun perwakilan mahasiswa yang hadir adalah mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Universitas Mataram, Universitas Riau, Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, hingga Universitas Bengkulu. Presiden mahasiswa UNSUD, Maulana Ishanul Huda, mengaku UKT di kampusnya telah naik berkali-kali lipat hingga mencapai 500 persen. Dirinya juga mengatakan pihak BEM sudah melakukan aksi demonstrasi penolakan harga terbaru UKT tersebut. Namun yang dilakukan ternyata tidak berdampak besar.